Meski vaksin COVID-19 jenis Sinovac sudah sampai di Provinsi Jambi pada tanggal 4 Januari kemarin, namun sampai saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Jambi belum dapat memastikan kapan vaksin tersebut didistribusikan ke 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raf Lizar, mengatakan pihaknya masih menunggu juknis dari Kementerian Kesehatan untuk pendistribusian vaksin ke Kabupaten Kota. Setelah mendapatkan juknis dari Kementerian Kesehatan, baru vaksin tersebut didistribusikan ke daerah. Raf Lizar menambahkan dari petunjuk Kementerian Kesehatan, vaksinasi terhadap tenaga kesehatan terjadi perubahan. Pada awalnya, satu orang tenaga kesehatan hanya dilakukan satu kali vaksinasi, namun kini dilakukan dua kali vaksinasi. Untuk jangka waktu vaksinasi sendiri selama dua minggu setelah disuntik pertama, Raf Lizar menceritakan dengan perubahan tersebut, maka jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksinasi akan berkurang. Dari rencana awal, tahap pertama ada 400 tenaga medis yang akan divaksin, kini hanya 200 orang tenaga medis yang akan dilakukan vaksinasi. Jadi, tuntaskan untuk vaksinasi setiap orang dua kali. Artinya satu jiwa, dua dosis? Dua dosis. Jadi, kita putuskan di sini tadi untuk mendistribusikan 10 ribu dosis yang akan kita distribusikan. Azam Azmi, Jambi TV